Sebelum saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Qur'an, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat, gawat betul memang, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini, فَاَيْنَمَا تُوَلُوا فَتَمَّا فَاجِوَوَ Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya Allah. Itu kalau hanya pakai terjemah tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbah bin Yusuf. Memang tema sekarang tentang asbah bin Yusuf. Dulu Rasulullah s.a.w. ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Medina, di mana Medina itu ada komunitas Yahudi dan Nasroni, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Allah Matis, kira-kira 16 bulan. 16-17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16-17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kebelakannya masih ikut kita, masih baik. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Bawa liwa jaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggalkan. Sehingga mereka bilang, Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Mahdus. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, Muhammad ini bingung dalam peragama. Sehingga habis ngomong A, ngomong B. Habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Mahdus. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan, peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi, Muhammad Taha Yarafidi. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita, akhirnya Nabi itu madab Ka'bah. Apa yang terjadi mujizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya, yang masih orisinin. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi, Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Lalu mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, Fihi ayatum bayinatum makomu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah, di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makom itu jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Betul Magdis, itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harim. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Betul Magdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Betul Magdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tau. Tapi tetap tua-tuaan, masih tua apa? Kak. Kenapa tua Kak Bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum maqamu. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil, itu hidupnya di Kak. Kita tahu, Sa'i bena sofawal marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu, Teblatnya itu Kak. Bukan Betul Magdis. Sehingga ada kata-kata Fihi ayatum bayinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti Asbah bin Luzul, kamu akan mengertikan fa'i nama tua lufasam mawajubah itu salah. Karena di situ, kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks Asbah bin Luzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang Asbah bin Luzul.